Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini teman-teman jadi kali ini kebetulan hari libur jadi saya mau bikin vlog lagi khusus untuk strong from home jadi strong from home ini adalah memuatkan keluarga melalui pemanfaatan pekerangan lahan jadi teman-teman bisa lihat sendiri kolam budidaya ikan ini sebenarnya sangat simpel dan semua bisa kita kerjakan Oke jadi sekali lagi ini bisa ditiru ya teman-teman apalagi kemarin di masa pandemi akses kita untuk keluar itu sangat sulit makanya salah satu hal yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan pekerangan yang sempit ini teman-teman Oke silahkan kita mau perlihatkan ya seperti apa kolam ikannya ya kebetulan hari ini kemarin sudah kita bersih-bersih jadi kolamnya lagi bersih teman-teman wisana ikannya jadi ikan nilai ini sudah berumur sekitar berapa bulan ya sudah lima bulan kayaknya sudah lima bulan jadi ini sekaligus jadi indukan Hai eh sekaligus jadi indukan dan sehari-hari kalau tidak ada ikan di rumah bisa kita panen ya teman-teman jadi ini juga ada kita tanam ini kangkung jenis kangkung ini kangkung cabut ya bisa juga ditanam diatas kolam bisa dimakan ikan bisa juga dimakan di rumah teman-teman ya jadi seperti ini kolamnya wih teman-teman bersih lagi bersih ya kemudian ini kolam pertama kolam indukan sekaligus kalau kita mau panen bisa diambil dari sini teman-teman kemudian ini kolam kedua jadi kolam kedua ini sana teman-teman ada ikan nila ikan nila merah dan nila hitam ya itu ada filternya jadi filter ini sebagai alat pembersih kalau kita mau nyalakan mesinnya ini adabnya putusan teman-teman ya ikan nila merah ini nila merah hitam ini berumur Hai ada anakan juga teman-teman jadi umurnya ada bervariasi ya di sini ada dua bulan ada tiga bulan ya ikannya ini sudah bisa dipanin juga sebenarnya ya di samping kolam ikan kita juga bisa berdayakan ya teman-teman ini sementara jadi kolam mandi untuk anak-anak bisa jadi pakai untuk orang dewasa itu ada pohon mangga Oke cuman kebetulan kolamnya lagi kosong akhirnya tadi sudah disimpan di sana tonton Oke jadi sangat kesimpel ini sebenarnya selain bisa jadi hiburan juga bisa jadi penghasilan Oke biar lebih lebih santai jangan lupa tetap ada kopi dan smoking Oke teman-teman jadi seperti inilah kolam budidaya nilai kita ini tempatnya di silakan rumah teman-teman di sebelah itu masih hutan ya yang mau tanya-tanya ukuran jenis atau dan lain-lain sebagainya silahkan call komentar di bawah ya teman-teman Oke demikian untuk vlog kita kali ini teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh